memukulasi bagian tubuh bagian kepala korban Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi terpenggal pada Kamis 22 Juni 2023 Ia ditemukan tewas mengenaskan dengan kepala dan tubuh terpisah di kontrakannya di Kecamatan Manis Ranggol, Kelaten, Jawa Tengah Saat ditemukan kepala korban berada di ruang tamu sedangkan tubuhnya berada di dalam kamar Pelaku pembunuhan ternyata adalah teman korban bernama Turah alias Daud, 40 tahun Sedangkan korban berinisial RRJA, 56 tahun Turah membunuh RRJA karena merasa sakit hati, dituduh mengambil uang Rp20.000 Sebelum dimutilasi pelaku mengenai korban terlebih dahulu Pelaku sempat melarikan diri ke Jogja namun akhirnya menyerahkan diri Aksi pembunuhan itu dilakukan pada Kamis 22 Juni 2023 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Dalam konferensi Bars, Daud mengaku puas setelah menghabisi korban Modusnya adalah karena adanya sakit hati atau mendendam Sehingga pelaku mencegik, memblanting, kemudian memukul kepala Serta kemudian memutilasi bagian tubuh, bagian kepala korban Kronologis secara singkat Jadi antara korban dan pelaku ini sebenarnya sudah melukakan tempat yang tinggal dalam satu rumah Dan pelaku ini juga memang sehari-hari membantu pekerjaan dari korban Namun sekitar 2 minggu yang lalu Pelaku ini dituduh mengambil uang milik korban Karena tidak merasa mengambil Sehingga pelaku ada kejengkelan Dan menaruh gedam terhadap korban Kemudian pada sekitar 3 hari sebelumnya Tersangka ini pelaku ini mempunyai niat Untuk menghabisi nyawa korban Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton